Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Dinda Gianeseran dengan NIMH 2103020111, kelas 1C semester 1, program studi administrasi niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Cendana Tahun Akademik 2021-2022. Pada video kali ini, saya telah mereview buku pengantar sosiologi oleh Swerjono Swerkanto, pada bab 5, baik langsung saja kita masuk pada pembahasannya dengan topik lembaga kemasyarakatan. A, pengantar, lembaga kemasyarakatan adalah impunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing Sosial Institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat mengabarkan isi Sosial Institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah ranata sosial, tetapi Sosial Institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersampungan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu A, cara penggunaan menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. B, kebiasaan atau jalan rakyat, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. C, tata kelakuan atau adat istiadat, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengaturan. D, adat istiadat atau kebiasaan, tata kelakuan yang kekalan, serta buat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. B, bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses. A, proses pelembagaan atau institasionalisasi, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan, yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. B, norma-norma yang diinternalisasi, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendara daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau dilembagakan apabila norma tersebut A, dekat B, dipahami atau halus C, ditaati D, dihargai 2. Sistem pengandalian sosial Sistem pengandalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang cepat oleh masyarakat Selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaida-kaida yang berlaku dalam masyarakat Atau suatu sistem pengandalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian A, antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan Pengandalian sosial dapat bersifat A, pencegahan merupakan suatu sahab pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan B, repressive merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan Alat pengandalian sosial dapat digolongkan ke dalam pagar sedikit lima golongan Yaitu A, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan membaik norma-norma kemasyarakat B, memberikan penghargaan untuk anggota masyarakat yang menfaat pada norma-norma kemasyarakatan C, mengembangkan rasa ngalu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat Bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku D, menimbulkan rasa takut E, menciptakan sistem hukum Yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan Menurut Gilin dan lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum 1. Suatu lembaga kemasyarakatan Suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya 2. Suatu tingkat kekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan 3. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat penangkatan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersama 5. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis D, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan 1. Dari sudut perkembangannya ada dua tipe yaitu A, kresive institusi merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak bekas tumbuh dari adat-istiadat masyarakat B, ditetapkan institusi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe yaitu A, dasar institusi dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat B, anak perusahaan institusi dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi 3. Dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe yaitu A, disetujui sosial, disetujui institusi adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat B, tanpa izin institusi merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil berangkasan 4. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua yaitu A, umum institusi merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hamba semua masyarakat B, terbatas institusi merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia 5. Dari sudut fungsi terdapat dua tipe yaitu A, operatif institusi, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau kata-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang disenggupkan B, regulatif institusi, lembaga yang berfungsi untuk mengawasi adat, istiadat, atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian memutlah lembaga itu sendiri E, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan Cara-cara pendekatan atau belajar lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1. Analisis secara historis bertujuan peneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu 2. Analisis komparatif bertujuan menelaas suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan atau berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut 3. Analisis fungsional bertujuan dengan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu F, conformity dan deviation Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan sosial kontrol Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara menyindahkan kaida dan nilai-nilai masyarakat Sebaliknya deviation adalah penyimpangan terhadap kaida dan nilai-nilai dalam masyarakat Sekian dari video review saya Kurang lebih gini Saya ucapkan terima kasih